Nah, tetapi penggantinya ini justru yang menurut saya tidak terlalu mengembirakan juga. Bahkan pada tingkat tersentuh, apa tidak terlalu beresiko kepada Presiden untuk menempatkan Ketua Umum Partai Politik di dalam satu kursi kabinet di lingkaran ekonomi. Itu artinya sekarang ekonomi kita itu dipegang oleh dua partai politik. Setidaknya itu. Kalahmat ini adalah Partai Uwakar, diwakili oleh Pak Irlangga, dan yang kedua Partai PAN yang diwakili oleh Pak Hulki Bihasan. Dan keduanya adalah Ketua Partai. Padahal kan harapan kita, saya tidak tahu juga apakah ini harapannya Pak Jokowi, bahwa kursi kabinet yang ekonomi itu sebaiknya ditangani oleh kelompok non-partai politik agar satu-satunya perhatian, pikiran, macam-macam itu terkait dengan ekonomi ini sepenuhnya hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Di mana justru Menteri Perdagangan kita malah diambil oleh partai politik. Yang dalam bayangan saya sih semestinya ditempati oleh kalangan non-partai politik agar betul-betul dapat bekerja sepul selama 24 jam untuk keperluan mengelola ekonomi kita dimasakkan. Data khususnya katakan misalnya selama ini di dunia perdagangannya. Terima kasih telah menonton